Di tahun 2022, kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Manukwari menerbitkan paspor biasa sebanyak 1.601 dan paspor elektronik 130. Sedangkan di tahun 2023 jumlah pembuatan paspor meningkat, khusus untuk penerbitan paspor biasa sebanyak 1.714 paspor dan paspor elektronik sebanyak 1.067 paspor. Peningkatan penerbitan paspor sebanyak 160 persen melebihi target, hingga 158 persen. Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 non-TPI Manukwari, Iman Teguh Adianto dalam press rilisnya kepada media, Jumat 29 Desember 2023 mengatakan, jika dijumlahkan keseluruhan paspor yang diterbitkan di tahun 2022, mulai dari paspor biasa dan paspor elektronik, ada sebanyak 1.731. Sedangkan di tahun 2023, sebanyak 2.781. Atau kita biasa menyebutnya DPRI, Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Orang dulu nyebutnya SPRI ya, Surat Perjalanan Republik Indonesia, sekarang DPRI. Jadi pada tahun 2022, itu kita menerbitkan 1.731 paspor. Alhamdulillah, tahun 2023 ini mungkin sudah masa endemi ya, bukan pandemi lagi. Jadi, peningkatan cukup signifikan, kita mencapai 2.781 penerbitan paspor. Nah, di sekitar Oktober, kalau nggak salah 12 Oktober tahun 2022, itu kita sudah bisa menerbitkan paspor elektronik. Jadi, di tahun 2023 ini, animo masyarakat dengan e-paspor ini cukup tinggi ya. Jadi, untuk e-paspornya saja ada 1.067 yang memohon penerbitan e-paspor di kantor kami. Selain itu, izin tunggal kunjungan tahun 2022 ada 31 orang. Di tahun 2023 naik menjadi 92 orang. Sementara untuk izin tinggal terbatas di tahun 2022 cukup tinggi. Ada 1.155 yang diterbitkan kantor imigrasi untuk izin tinggal baru. Sedangkan di tahun 2023 hanya 508 orang. Hal ini turun signifikan karena tenaga kerja orang asyik yang ada di LNG Tangguh, Teluk Bintuni banyak yang pulang. Karena pekerjaan di Tren 3 sudah selesai dilakukan. Dan untuk izin tinggal tetap di tahun 2023 hanya 3 orang. Pada tahun 2022 memang cukup tinggi ya. Ada 1.155 yang kita terbitkan izin tinggal barunya untuk kitas. Nah, di tahun 2023 ini hanya 508. Hal ini terjadi penurunan yang signifikan digarenakan mungkin teman-teman tahu juga untuk orang asing di wilayah kantor kerja imigrasi ini yang di Bintuni itu di LNG kan Tren 3 sudah selesai. Jadi mereka banyak yang pulang. Namun pada saat ini total pemegang kitas yang dibawahi kantor imigrasi Manokwari, saya ulang dari awal. Jadi kantor imigrasi Manokwari ini membawahi 5 wilayah. Satu Manokwari, dua Manokwari Selatan, tiga Bintuni, empat Wondama, dan lima Pegunungan Arfak. Jadi lima wilayah kerja dari kantor imigrasi Manokwari adalah itu. Diketahui di sepanjang 2023 kantor imigrasi kelas 1 non-TP Manokwari juga telah membuat 16 inovasi pelayanan bagi masyarakat, yaitu pelayanan lewat mobile, layanan delivery passport, dan M-passport. Dan M-passport di Manokwari dan beberapa kabupaten di Papua Barat. Natalino Kerawata, FRI, Papua Barat, melaporkan.